22 Oktober Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kebenaran saat ini berjudul Perjumpaan Pribadi Firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Jadi ada satu wilayah dalam hidup kita Yang itu bagian Tuhan dimana Tuhan mencari kita dan menyelamatkan kita Bukan kita yang mencari Allah Melainkan Allah yang mencari kita Jadi keselamatan yang kita miliki anugerah yang kita miliki itu berangkat dari Allah semata-mata Tetapi setelah kita ditemukan oleh Tuhan Maka bagian kita adalah mencari Tuhan Ketika Allah menemukan kita, kita belum menemukan Dia Jadi jangan merasa kalau kita sudah ditemukan Tuhan Berarti kita telah menemukan Dia Allah menemukan kita, tetapi kita belum menemukan Dia Itulah sebabnya dalam suratnya Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 ayat 12 Yang bunyinya sebagai berikut Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Tulisan Paulus mengungkapkan bahwa ada usaha aktif dari pihak manusia untuk menemukan Tuhan Setelah dirinya telah ditemukan oleh Tuhan Saudara-saudara Allah yang mengejar, menangkap, dan menemukan kita Itu bagian Allah di wilayah hidup kita Bukan bagian kita Tetapi ada bagian kita di wilayah hidup kita Yaitu kita mencari Allah Ini yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh Dengan cara bagaimana Tentu dengan mendengarkan firman Belajar kebenaran firman Berdoa, melakukan meditasi Ini bagian dari usaha untuk mencari dan menemukan Allah Di samping itu juga kesempatan lain Dimana kita menyediakan diri untuk mengoreksi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita Kalau-kalau ada yang salah Selalu saja ada tantangan, serangan, dan kejatuhan Tetapi kita tidak mau berbuat salah karena itu Membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak harmonis Jadi kita harus mencari Allah dengan sungguh-sungguh Saudara-saudara Pengalaman perjumpaan dengan Allah itu luar biasa Yang tidak akan pernah bisa diungkapkan kepada orang lain Secara lengkap atau utuh Jadi Perjumpaan pribadi kita dengan Allah itu luar biasa Tidak bisa diungkapkan kepada orang lain Tidak bisa dilukiskan atau diucapkan dengan kata-kata Karena itu dirasakan Jadi saat kita terus bertumbuh dalam Tuhan Sehingga kita bisa face to face atau heart to heart Bisa pribadi ke pribadi dengan Tuhan Itu merupakan pengalaman yang luar biasa Hal ini tidak dapat digantikan dengan memiliki jabatan gerejawi Sebagai pendeta atau aktivis Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Melepaskan semua dosa Dan ikatan percintaan dunia Segala kesenangan Semua ambisi Berusaha hidup suci Tidak bercaca Tidak bercelak Menjadakan waktu Untuk menyembah Tuhan Berfokus Hanya pada Tuhan dalam hidup ini Maka kita bisa Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Saudara-saudara Perjumpaan dengan Tuhan itulah Yang dapat membuat kita lebih Mengoreksi diri kita Kalau-kalau Ada yang salah dalam hidup kita Disadari atau tidak Itu adalah suasana yang mendekati Dengan suasana perjumpaan dengan Tuhan Muka dengan muka nanti Di pengadilan tahta Kristus Kita akan menghadapi Tuhan Yesus Dan kita akan bertemu Muka dengan muka dengan Tuhan Bagaimana suasana perjumpaan itu Bisa kita alami Paling tidak Sebagian dalam hidup kita hari ini Buah Atau hasil pencarian akan Allah Jadi kita bisa benar-benar Memperlakukan Allah Sebagai pribadi yang hidup Bukan dalam kasanah teolog Atau bukan dalam kasanah teologi Atau pengetahuan Ini memang Tidak bisa dijelaskan secara lengkap Mengingat betapa pribadinya Perjumpaan seseorang Dengan Tuhan Tetapi seperti kita Bertemu dengan orang tua kita Muka dengan muka Bertemu dengan pasangan hidup kita Bertemu dengan teman Bagaimana kita memiliki perjumpaan Dengan pribadi-pribadi di sekitar kita Kita mengalami perjumpaan pribadi Dengan Allah yang tidak kelihatan Kalau dulu Kita pernah sesat Atau menyimpang Karena begitu mengandalkan Pengetahuan teologi Berdoa Kepada bayang-bayang Kepada fantasi Allah Di dalam pikiran Dimana doanya bisa lancar dan bagus Tetapi Tidak ada perjumpaan dengan Allah Secara pribadi Maka sekarang Tuhan mau kita mengalami Perjumpaan dengan dia Secara pribadi Perjumpaan itu Membuat kita bisa merasakan Sebagian suasana Dimana nanti Kita menghadap Tahta pengadilan Kristus Oleh karenanya Bapak ibu dan saudara-saudara Perjumpaan ini dapat dikatakan Sebagai bekal untuk masuk Dalam kekekalan Yang dengannya kita Merasakan Suasana perjumpaan Dengan Allah Demikian Kebenaran Pada saat ini Tuhan Yesus Memberkati Solah Grazia Grazia Pada saat ini